Terkadang wanita cantik menganggap dirinya sulit untuk dicurigai jika melakukan kejahatan. Namun pemikiran keliru inilah yang membawa mereka selangkah demi selangkah menuju kepada jurang kehancuran. Ini adalah salah satu kisah teraneh yang pernah terjadi dalam sejarah hukum di negara China terhadap seorang terpidana wanita tercantik yang hidup kembali setelah dinyatakan meninggal oleh dokter medis yang memeriksanya. It's Jajelisius Storytime Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, CST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari Provinsi Heilongjiang, negara China. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Sekitar pukul 11 siang, tanggal 1 April 2005, Hakim dan jaksa di Kabupaten Fangcheng, Provinsi Heilongjiang, baru saja menyelesaikan eksekusi hukuman mati terhadap seorang wanita. Karena hari sudah siang, mereka pun mampir ke restoran terdekat untuk makan siang. Namun belum juga hidangan disajikan. Mereka menerima kabar dari rumah duka, bahwa terpidana mati yang sudah mereka eksekusi tadi tiba-tiba hidup kembali sebelum dikremasi. Semua orang kaget mendengar kabar tersebut dan bergegas pergi ke rumah duka untuk memeriksa keadaan. Saat tiba di sana, selain melihat para keluarga terpidana yang sedang berduka, mereka juga melihat terpidana wanita tersebut sedang berada dalam posisi duduk di dalam ruang kremasi dan mengeluarkan suara yang tidak jelas, meneriakan sesuatu tanpa henti, seperti sedang menangis. Terlihat para staf dan anggota keluarga panik melihat situasi tersebut. Bagaimana bisa seorang yang sudah dinyatakan meninggal bisa hidup kembali? Ketika ditanya oleh dokter forensik, apakah namanya P. Lee May, wanita tersebut hanya mengganggukan kepala pelan tanpa mengeluarkan suara. Siapakah wanita yang dijatuhi hukuman mati tersebut? Kejahatan besar apakah yang telah dilakukan olehnya? Mengapa orang yang sudah mati bisa hidup kembali? Bagaimana akhir dari kasus aneh ini? Lahir pada tahun 1983 dan dibesarkan di pedesaan bersama dengan kedua orang tuanya dan juga kakek neneknya di Kabupaten Fangcheng, Provinsi Heilongjiang, P. Lee May, sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Mereka tinggal di daerah pegunungan terpencil dengan kondisi ekonomi yang relatif terbelakang. Anak-anak sejak muda sudah harus membantu orang tuanya bekerja mencari uang sehingga tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Lee May tumbuh menjadi anak gadis yang cantik sekali dan bahkan sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, dia menjadi prima dona di sekolahnya. Banyak anak laki-laki yang menyukai dan mengejar dirinya. Mereka membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, membelikan Lee May barang-barang dan makanan kesukaannya. Lee May sangat senang diperlakukan seperti ratu di sekolahnya, bangga akan kecantikan yang dimilikinya. Namun berbanding terbalik dengan semua itu, karena pengaruh berbagai faktor, Lee May juga tumbuh menjadi anak yang malas belajar dengan nilai pelajaran yang hampir selalu buruk. Pada tahun 1999, setelah lulus dari sekolah menengah pertama, dikarenakan pabrik tempat bekerja orang tua Lee May bangkrut, mereka terpaksa pindah ke ibu kota Harpin untuk bekerja di sana. Meninggalkan Lee May dirawat oleh kedua kakek dan neneknya. Ditinggal pergi kedua orang tuanya, kehidupan remaja Lee May menjadi semakin berantakan. Dia tidak berminat untuk belajar dan memutuskan untuk berhenti sekolah saat masih duduk di kelas 2 sekolah menengah atas. Pada tahun 2001, ibu Lee May takut putrinya akan terjerumus ke pengaruh buruk, sehingga memintanya untuk tinggal bersama mereka di Harpin dan memperkenalkannya ke sekolah kecantikan dan tata rambut. Dengan harapan Lee May bisa mempelajari beberapa keterampilan, sehingga kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan menemukan suami yang baik. Lee May yang suka dengan kecantikan, tentu saja menerima permintaan ibunya dengan senang hati. Setelah belajar lebih dari setahun lamanya dan menguasai banyak keahlian tentang kecantikan, pada bulan April 2003, Lee May pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Fang Cheng dan membuka sebuah salon kecantikan yang diberi nama Salon Kecantikan dan Tata Rambut Lee May. Lee May yang memang sudah cantik, setelah belajar banyak mengenai kecantikan dan mengetahui cara mendandani dirinya, dia berubah menjadi semakin cantik dan seksi, selalu menjadi pusat perhatian saat sedang berjalan di kerumunan orang. Meskipun salon Lee May hanya berupa toko kecil saja, namun bisnisnya berkembang dengan sangat cepat. Dikarenakan Lee May selalu tampil menawan, sehingga pelanggan pria di salonnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan wanita. Mereka sangat senang mengunjungi salonnya dan menghabiskan banyak uang untuk menyenangkan hati Lee May, berusaha menarik perhatiannya. Walaupun pendidikan Lee May tidak tinggi, namun dia sadar bahwa dirinya yang cantik, ditambah dengan posisinya sekarang adalah bos pemilik salon, sehingga dia menunjukkan sikap seperti seorang yang sulit untuk didekati. Bahkan para pria menganggapnya sebagai wanita cantik yang ramah, namun sedikit dingin. Keberhasilan Lee May dalam bisnis salonnya membuat kedua orang tuanya sangat bangga kepadanya. Kekhawatiran akan masa depan putri mereka berangsur-angsur sirna. Mereka menaruh harapan yang besar kepada Lee May, berharap kelak dia akan mendapatkan pasangan hidup yang mapan, agar masa depannya semakin cerah. Pada bulan Maret 2004, seorang pemuda bernama Jiang Lei datang ke salon untuk memotong rambut. Penampilannya yang lembut, ditambah dengan pendidikannya yang tinggi, membuat dia berbeda dengan pria-pria yang lainnya. Lei yang tiga tahun lebih tua dari Lee May, terlihat sangat sopan dan tahu bagaimana menghormati serta memperlakukan wanita dengan baik. Lei yang belajar filsafat di perguruan tinggi, selalu berhasil membuat Lee May terkesan dengan kata-kata yang diucapkannya. Dan ditambah lagi dengan penampilannya yang terlihat seperti anak orang kaya, semakin menarik perhatian Lee May. Dia belum pernah bertemu dengan pria seperti itu sebelumnya, sehingga Lee May merasa bahwa pria inilah pangeran menawan yang sebenarnya. Pada awalnya hubungan mereka berdua berjalan dengan sangat mulus sekali. Lei akan datang ke salon untuk menjemput Lee May sepulang kerja. Kemudian mereka akan makan malam bersama, belanja, dan berkencan. Lei mengatakan kepada Lee May bahwa dikarenakan dia mengambil jurusan filsafat di Universitas Heilongjiang sehingga agak sulit untuk mencari pekerjaan yang cocok untuknya. Karena itu dia pun sementara bekerja baru waktu di sebuah departemen layanan pengetikan sambil mencari pekerjaan yang lebih bagus dari itu. Lee May tidak mempermasalahkan pekerjaannya karena dia percaya kelak Lee pasti akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi di masa depan. Lagi pula Lee berasal dari keluarga kaya, jadi hal itu bukanlah masalah besar bagi mereka berdua nantinya. Hubungan mereka semakin akrab, Lee May bahkan memanggil manja Lee dengan sebutan suami. Awalnya Lee kelihatan sangat bermurah hati, walaupun bukan barang-barang yang mahal, tapi dia sering membelikan Lee May hadiah-hadiah kecil dan mengajaknya keluar makan di restoran. Namun seiring berjalannya waktu, Lee May yang memang suka berbelanja, belakangan ini bukan saja tidak dibelikan hadiah olehnya. Namun Lee malah menasehati Lee May untuk tidak boros, tidak perlu membeli barang yang tidak penting. Selain itu, saat keluar berdua, Lee juga lebih memilih makan di rumah daripada makan di luar, bahkan kadang Lee May yang harus membayarnya. Karena banyaknya keanehan dan kejanggalan dalam hubungan mereka, mulai timbul pertanyaan dan keraguan di dalam hati Lee May akan identitas Lee, benarkah dia keturunan anak orang kaya? Setelah sekian lama, Lee juga tidak mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hal tersebut membuat Lee May meragukan pendidikannya juga. Namun ketika ditanya, Lee selalu mengelak dengan berbagai alasan, tidak mau menceritakan apapun. Di sisi lain, Lee dengan perasaan bahagia menceritakan perihal hubungannya dengan Lee May kepada atasan wanita di tempat kerjanya yang bernama Chang Hua. Lee dengan bangga memberitahu Chang Hua bahwa dia telah menemukan seorang wanita cantik yang bernama Pi Lee May. Chang Hua menasehati Lee agar dia jangan terlalu terbawa perasaan dalam menjalin hubungan, terutama dengan wanita cantik. Karena andaikan putus di tengah jalan, maka tidak akan terlalu sakit hati, harus bisa lebih berhati-hati dan bisa menjaga diri. Namun Lee berkata bahwa Chang Hua berpikiran kuno, sehingga nasihatnya tidak dianggap serius olehnya. Lee yakin, cinta Lee May tidak akan pernah berubah dan akan selalu setia kepadanya. Namun ternyata apa yang dikatakan oleh Chang Hua akhirnya menjadi kenyataan. Tidak lama setelah itu, pada bulan Mei 2004, Lee May yang memang sudah meragukan Lee, akhirnya bertemu dengan seorang pria berusia 23 tahun yang bernama Jin Wan. Walaupun penampilan Jin Wan memang tidak setanpan Lee, namun dia adalah anak seorang pengusaha terkenal di kabupaten Fang Cheng. Ayah Jin Wan yang bernama Jin Sofu adalah seorang wira swasta terkenal dengan kekayaan yang melimpah. Sejak kecil, Jin Wan yang hidup dalam kemewahan, tumbuh menjadi anak yang bandel, tidak suka belajar, bahkan tidak lulus sekolah dasar kelas 3. Setiap kali membuat masalah, maka akan diselesaikan dengan uang. Setelah dewasa, dia menjabat sebagai wakil manajer umum di perusahaan ayahnya. Namun dia tidak pernah bekerja dengan serius, tidak pernah berusaha belajar dalam mengelola bisnis keluarganya. Sejak usia 16 tahun, kerjaannya hanya menghabiskan uang dan berkencan dengan para gadis, namun hingga usianya beranjak 23 tahun, tidak ada yang dipacarinya dengan serius. Alasannya karena dia belum menemukan gadis yang benar-benar cantik. Suatu hari di bulan Mei 2004, saat Jin Wan pergi ke salon Limei untuk gunting rambut, dia jatuh cinta kepada Limei pada pandangan pertama. Belakangan dia mengetahui hubungan Limei dengan Lei, namun dengan keunggulannya dalam masalah ekonomi, membuatnya mudah untuk menarik perhatian Limei. Dia menghabiskan banyak uang untuk Limei, membelikannya berbagai macam hadiah dan barang-barang berharga lainnya. Limei yang memang hobi berbelanja dan mengumpulkan barang-barang mewah, tentu saja dengan senang hati menerima semua pemberiannya dan mulai membuka hati untuknya. Limei secara pelahan tapi pasti, mulai menjauh dari Lei, mulai melewatkan janji bertemu, mencari beribu alasan untuk menghindar darinya. Limei berharap Lei akan sadar dan pergi dari kehidupannya dengan suka rela. Namun Limei yang belum mengetahui tentang hubungan Limei dengan Chinwan masih berpikiran positif dan berharap hubungan mereka akan baik-baik saja. Suatu hari, Leii memberitahukan kepada Limei tentang rahasia identitas dirinya, di mana dia memang adalah benar seorang mahasiswa jurusan filsafat, sehingga tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Namun dia bukanlah keturunan orang kaya, melainkan anak dari keluarga miskin pedesaan. Mengetahui hal tersebut tentu membuat Limei semakin bertekad untuk segera putus dengan Lei. Saat Limei dihubungi oleh Lei, dengan suara dingin Limei menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hubungan mereka dan menyuruh Limei agar tidak menggangunya lagi. Limei yang panik bergegas ke tempat Limei untuk meminta penjelasan alasan dia diputusin. Akan tetapi apa yang dilihatnya di sana lebih mengejutkan lagi. Ternyata saat itu Limei sedang berduaan dengan seorang pria yang tidak dikenalnya di dalam kamar Limei. Tentu saja Leii sangat marah melihat itu semua dan menanyakan kepada Limei siapa gerangan pria tersebut. Limei yang kaget melihat kedatangannya segera meminta pacar barunya tersebut untuk mengusir Leii dari sana. Chinwan menyuruh Leii untuk segera pergi namun dikarenakan Leii berusaha melawan sehingga dia pun mendapatkan pukulan dan tendangan dari Chinwan sebelum akhirnya berhasil diusir keluar dari rumah Limei. Walaupun begitu, hari-hari berikutnya Leii tidak berputus asa. Dia berkali-kali berusaha menghubungi dan mendatangi Limei untuk membujuknya agar bisa menerimanya kembali. Namun Limei yang sudah menemukan pacar baru yang sangat kaya tentu saja tidak berniat untuk bersamanya lagi. Leii mengatakan bahwa pacar barunya tersebut jelek dan kelihatan tidak berpendidikan hanya mengandalkan uang orang tuanya saja. Namun Limei membalasnya dengan mengatakan walaupun Leii tanpan dan berpendidikan luas tapi tidak berguna. Gaji Leii yang hanya 700 yuan atau sekitar 1,5 juta rupiah per bulan tidak cukup untuk membeli sekotak kosmetik untuknya. Bagaimana bisa Leii bicara soal masa depan yang cerah? Leii berpendapat bahwa ada pasangan yang miskin dan hanya memiliki cinta saja namun mereka bisa hidup bahagia juga. Ada juga pasangan yang kaya raya tapi tidak memiliki cinta dan kebahagiaan. Limei berkata bahwa itu semua hanyalah filosofi omong kosong dari seorang pria malang seperti Leii saja yang tidak berguna bagi wanita seperti dirinya. Bagi Limei, filosofi yang paling tepat adalah uang dan kekayaan. Leii yang diputuskan secara sepihak oleh Limei merasa sangat sedih sekali. Sewaktu kecil dia hampir putus sekolah karena miskin dan sekarang dia kehilangan cinta karena miskin juga. Mengapa nasibnya begitu pahit? Leii menjadi stres, mudah tersinggung dan marah sehingga sampai mempengaruhi pekerjaannya sehingga kembali diingatkan oleh atasan wanitanya. Chang Ho menasehatinya dengan mengatakan bahwa hanya ketika seorang wanita mencintaimu maka kamu adalah pangeran menawannya. Namun jika dia membencimu dan kamu terus mengganggunya maka kamu akan menjadi duri di sisinya yang tentu saja akan segera disingkirkan olehnya secepat mungkin. Rekan kerja Leii juga memberikan nasihat kepadanya agar menjauhi wanita seraka seperti Limei harus bisa berpikir jurni dan menerima kenyataan yang ada segera pergi meninggalkannya agar bisa mencari dan mendapatkan cinta yang baru. Namun sayangnya semua masukan dan nasihat tersebut hanya dianggap angin lalu saja oleh Leii. Dia masih percaya suatu saat Limei pasti akan bisa balik ke dalam pangkuannya. Pada tanggal 19 Juni 2004 Leii kembali menemui Limei untuk mencurahkan perasaan sedihnya karena ditinggal pergi oleh Limei. Namun Limei yang sudah bulat tekadnya untuk putus tidak menggubrisnya dan menyuruhnya pergi dari sana secepatnya. Leii mengatakan bahwa selama ini dia telah menghemat pengeluaran pribadinya bahkan di saat ibunya ulang tahun dia tidak memberikan apapun untuk ibunya. Dia telah menghabiskan lebih dari 7.000 yuan atau sekitar 15 juta rupiah untuk Limei tapi mengapa Limei begitu tega memperlakukannya begitu. Limei marah mendengar perkataan Leii yang begitu perhitungan dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Dia mengatakan bahwa selama ini dia telah ditiduri Leii berkali-kali apa gunanya 7.000 yuan itu dibandingkan dengan pengorbanannya. Kecantikan dan tubuhnya tentu jauh lebih berharga dari semua uang yang telah dihabiskan oleh Leii. Pacar barunya memberikan perhiasan seharga lebih dari 20.000 yuan atau sekitar 41,7 juta rupiah. Bagaimana Leii bisa membanding-bandingkan itu semua? Limei kemudian menelpon Jinwan untuk membantunya mengusir pergi Leii. Ketika tiba di sana Jinwan memberikan uang sebesar 20.000 yuan kepada Limei agar dia bisa mengembalikan semua uang yang telah dikeluarkan oleh Leii. Namun Leii tidak mau menerimanya karena dia hanya menginginkan Limei untuk kembali bersamanya. Limei yang marah menampar pipinya dan menyuruhnya pergi dari sana secepatnya. Empat hari kemudian pada tanggal 23 Juni 2004 Leii kaget karena Limei tiba-tiba menelpon dan mengajaknya untuk berkencan. Tentu saja pada awalnya dia tidak mempercayai pendengarannya sendiri. Bagaimana mungkin Limei bisa mengajaknya bertemu padahal kemarin baru saja diusir olehnya. Namun suara Limei yang terdengar genit mengalahkan logika yang ada. Dia yang memang setiap saat selalu merindukan Limei dengan cepat terbujuk rayuannya dan menganggap bahwa Limei benar-benar telah berubah dan mau bersamanya kembali. Limei mengajaknya untuk bertemu di sebuah hutan di area pegunungan. Tanpa banyak pikir, dia permisi kepada atasannya di kantor dan sempat meminjam uang 500 yuan atau sekitar 1.040.000 rupiah sebelum pergi bertemu Limei. Sesampainya di lokasi pertemuan di kaki gunung, Limei terpesona melihat Limei yang mengenakan pakaian yang sangat seksi menggoda sedang menunggunya di sana. Limei mengatakan bahwa di dalam hutan sana terdapat pemandangan yang sangat bagus. Mereka bisa menghirup udara bebas dan bersantai di sana nanti. Limei yang sudah seperti kerbau dicucuk hidungnya hanya bisa mengikuti semua perkataan Limei tanpa bertanya macam-macam. Di jalan setapak hutan, Limei meminta Limei untuk menggendongnya di punggung karena lelah berjalan. Karena sudah lama tidak berdekatan dengan Limei, Limei pun dengan senang hati melakukannya. Ternyata perjalanan mereka sungguh melelahkan, semakin lama semakin menanjak, membuat Limei capek dan kewalahan. Namun dia tetap berusaha kuat dan tidak menunjukkannya kepada Limei. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud, Limei kelihatan terengah-engah dan mengeluarkan banyak keringat. Di dalam hutan yang sunyi itu, Limei yang sudah lama tidak berhubungan dewasa dengan Limei, merasa saat ini dia punya kesempatan untuk melakukannya, sehingga dia segera memeluk erat Limei dan berusaha menurunkan pakaiannya. Ternyata Limei tidak menolaknya dan bahkan membalasnya dengan ciuman dan rayuan yang semakin membuat Limei bernafsu. Dengan ditemani oleh suara daun yang tertiup angin dan kicauan burung, mereka pun saling memacu adrenalin di atas rerumputan. Setelah selesai, Limei kembali mengajak Limei untuk melanjutkan perjalanannya dan mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Walaupun kelelahan, namun Limei tidak berani menolaknya, takut Limei akan marah dan ngambek. Setelah mendaki cukup lama, akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang ditunjuk oleh Limei. Dan belum juga sempat beristirahat, Limei kembali merayu dan mengajaknya bercinta di sana. Lei sebenarnya sudah sangat lelah, namun godaan Limei mengalahkan segalanya. Mereka akhirnya kembali melakukan hubungan dewasa. Setelah selesai, Lei yang haus meminta Limei mengambil minuman untuknya. Limei mengeluarkan sebotol Coca-Cola dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Lei. Lei yang tidak sadar akan bahaya yang mengintainya, ditambah dengan tubuhnya yang lelah dan haus, langsung menenggak minuman tersebut dan menghabiskannya di saat itu juga. Tidak berapa lama kemudian, Lei merasa ada yang salah dengan perutnya dan baru menyadari bahwa minuman tadi rasanya sedikit beda, tidak seperti minuman cola pada umumnya. Dia akhirnya sadar minumannya telah diberi racun oleh Limei. Lei memegangi perutnya dan berguling-guling di tanah kesakitan. Dia meronta dan meminta agar Limei mau menolongnya dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi, namun Limei tidak memperdulikannya. Setelah melihat Lei tidak bergerak dan memastikan dirinya tidak bernyawa lagi, Limei mendorong tubuh Lei jatuh dari atas tebing yang curang. Dia kemudian segera bergegas pergi dari sana dan berharap tidak ada yang melihat semua perbuatannya. Sebenarnya awalnya, Limei hanya berencana untuk mendorong Lei jatuh ke curang saat dia lengah. Namun Limei takut Lei tidak mati dan hanya mengalami cedera saja, sehingga dia pun merubah rencananya. Namun jika dia menaruh racun ke dalam minuman begitu saja, dia takut bau dari racun akan ketahuan oleh Lei. Oleh karena itu, dia sengaja membuat Lei kelelahan dan kehausan agar minuman tersebut dapat langsung diminum dengan sekali tenggak saja tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Limei mengira dia telah melakukan kejahatan yang sempurna tanpa mengetahui bahwa sebelum bertemu dengannya, Lei telah meminjam uang kepada atasan wanitanya yang menjadi petunjuk penting di dalam kasus kematiannya. Pada tanggal 8 Juli 2004, seorang petani yang pergi ke gunung untuk mengumpulkan tanaman obat menemukan sesosok mayat pria yang telah membusuk dengan tulang yang patah di banyak tempat. Dari hasil tes DNA diketahui bahwa korban yang telah meninggal sekitar 15 hari yang lalu itu bernama Jiang Lei dan berdasarkan pemeriksaan forensik, terdapat minuman cola dan juga racun tikus di dalam tubuhnya. Menurut analisis awal polisi, korban kemungkinan telah mengakhiri hidupnya sendiri dengan menenggak racun tikus dan untuk mengakhiri hidupnya lebih awal karena sakit akibat racun di dalam tubuhnya, dia pun melompat ke bawah. Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut mendatangi kantor Jiang Lei untuk mendapatkan informasi dari atasan dan rekan-rekan kerjanya. Atasannya yang bernama Chang Hua memberitahukan kepada polisi bahwa dia terakhir bertemu dengan Lei pada tanggal 23 Juni 2004 di mana saat itu dia meminjam uang 500 yuan atau sekitar 1.040.000 rupiah kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan mentraktir pacarnya yang bernama P. Limei untuk makan malam. Sejak hari itu, Lei tidak pernah kembali lagi ke sana untuk bekerja dan saat dihubungi, ponselnya juga mati. Awalnya Chang Hua berpikir mungkin dia telah ditipu oleh Lei yang melarikan diri setelah meminjam uang darinya. Namun setelah dipikir lagi, Lei bukanlah orang yang licik dan berani berbuat begitu apalagi hanya demi uang yang tidak seberapa. Chang Hua kemudian mengirim orang untuk memeriksa ke tempat kediamannya. Namun sudah beberapa hari ini, Lei tidak pulang ke rumah. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh atasan Lei, polisi kemudian melanjutkan penyelidikannya kepada P. Limei. Namun Limei dengan tegas membantah bahwa dia telah diundang Lei untuk makan malam karena mereka berdua sudah lama putus, tidak pernah bertemu satu sama lainnya lagi. Karena tiada bukti lainnya, polisi tidak dapat melakukan penahanan terhadap Limei. Namun beberapa hari kemudian, berdasarkan keterangan dari orang-orang yang mengetahui hubungan antara Lei dan Limei, di mana hampir semuanya mengatakan bahwa kemungkinan besar Limei lah pelakunya. Akhirnya polisi kembali mendatangi Limei untuk meminta keterangan lanjutan. Namun saat tiba di kediaman Limei, ternyata dia telah menghilang, ponselnya juga tidak bisa dihubungi. Polisi segera bergerak cepat untuk mencari orang tua Limei yang tinggal di kota Harpin, ibu kota provinsi Heilongjiang. Orang tua Limei yang bernama Fi Wu Chiang dan Su Xiaowei mengatakan bahwa putri mereka kemarin lusa ada datang berkunjung ke sana dan mengatakan akan pergi ke Guangzhou untuk membeli produk kecantikan. Dia sempat meninggalkan sebuah nomor ponsel baru sebelum pergi meninggalkan mereka. Dari hasil penyelidikan terhadap nomor ponsel Limei, polisi dengan cepat mengetahui bahwa sebenarnya dia tidak berada di Guangzhou, tapi berada di kota Shenzhen, provinsi Guangdong. Ternyata setelah mendapatkan interogasi dari kepolisian, malamnya Limei meminjam uang sebesar 200 ribu yuan atau sekitar 418 juta rupiah kepada Qin Wan dengan alasan mau pergi ke Guangzhou untuk membeli perlengkapan kosmetik. Qin Wan menyatakan keinginannya untuk menemani Limei, namun Limei menolaknya. Dia kemudian mengambil uang tersebut, meninggalkan kabupaten Fangcheng dan pergi ke kota Harpin untuk bertemu orang tuanya dan kemudian terbang ke kota Shenzhen. Di sebuah klub malam di Shenzhen, Limei bertemu dengan seorang pria dan menginap dengannya. Pria tersebut mengatakan bahwa dia bisa membantunya untuk lari ke negara Hongkong. Limei pun memberikan 50 ribu yuan atau sekitar 104 juta rupiah kepadanya. Namun saat Limei menunggu kabar dari pria tersebut, polisi berhasil menemukan tempat persembunyiannya dan menangkapnya. Limei yang mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan kejahatan besar sehingga dia mengaku kepada polisi bahwa Qin Wanlah yang telah menyuruhnya untuk melakukan itu semua dengan imbalan sebesar 200 ribu yuan. Setelah selesai, maka mereka akan lari dan bertemu di negara Hongkong dan nanti akan mencari cara untuk bersama-sama pergi ke negara Amerika Serikat. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, tidak terdapat bukti bahwa Qin Wan ikut terlibat dalam kematian Limei dan di hari kejadian, Qin Wan sedang berada di sebuah tempat pemandian dengan ditemani oleh seorang wanita pemijat. Pada tanggal 28 Desember 2004, Pili Mei dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan menengah rakyat Harpin. Dicabut hak politiknya seumur hidup serta diharuskan membayar biaya kompensasi sebesar 100 ribu yuan atau sekitar 208 juta rupiah kepada keluarga Qiang. Pada pagi hari tanggal 1 April 2005, pengadilan rakyat Kabupaten Fangcheng Provinsi Heilongjiang atas perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi akan mengeksekusi seorang terpidana mati wanita dengan cara ditembak. Tempat eksekusi yang berada di kaki gunung tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten dijaga ketat oleh pihak kejaksaan yang dibantu oleh pihak kepolisian. Terdapat banyak kerumunan orang yang datang dari berbagai lokasi untuk menyaksikan proses eksekusi tersebut. Sekitar pukul 11 siang, terlihat beberapa mobil dari pengadilan dan kejaksaan tiba di lokasi. Terlihat seorang wanita cantik yang diikat dan dibelenggu tangan dan kakinya, diturunkan dari atas kendaraan dan dibawa ke tempat eksekusi. Wanita itu adalah P. Lee May yang masih terlihat cantik dengan balutan baju terpidananya. Orang-orang yang hadir di sana menunggu momen tersebut dengan antusias. Tiba-tiba muncul seorang pria tua menerobos barisan penjaga sambil berteriak keras agar mereka membiarkannya memukul mati wanita tersebut dengan tangannya sendiri sebagai pembalasan dendam atas kematian anaknya. Teriakan yang tiba-tiba itu sempat memicu timbulnya kericuhan dari para penonton yang ikut emosi terhadap Lee May. Beberapa polisi bersenjata lengkap dan petugas pengadilan segera berlari mendekat dan membawa pria itu menjauh dari lokasi tersebut. Pria tua yang berusia 64 tahun yang terkenal baik dan jujur itu bernama Jiang Fukui yang merupakan ayah dari korban Jiang Lei. Sehari sebelumnya, pada tanggal 31 Maret 2005, Fukui dan keluarga besarnya sengaja datang ke sana terlebih dahulu agar pagi ini bisa menyaksikan pelaksanaan eksekusi terhadap Lee May. Ketika Lee May muncul, dia tidak bisa menahan emosi dan berusaha mendekat untuk bisa memukulnya. Fukui dan istrinya Hu Yachin sangat menaruh harapan besar terhadap Lei, putra satu-satunya dalam keluarga Jiang untuk dapat mengangkat derajat keluarganya kelan. Ketika Lei diterima di perguruan tinggi, mereka rela menjual satu-satunya rumah keluarga untuk membayar biaya kuliah Lei. Setahun yang lalu, Lei lulus perguruan tinggi dan mulai bekerja. Meskipun penghasilannya tidak banyak, namun dia masih bisa mengirim sedikit kepada kedua orang tuanya. Beberapa hari sekali, Lei selalu rutin menelpon dan akan pulang setiap beberapa bulan untuk menjenguk kedua orang tuanya. Lei adalah satu-satunya mahasiswa di desa, sehingga ditambah dengan penampilannya yang tanpan, banyak yang berusaha mencarikan jodoh untuknya. Namun Lei selalu menolaknya, karena menurutnya, gadis-gadis yang dijodohkan kepadanya tidak sesuai harapan, dia ingin mendapatkan istri yang lebih cantik. Sekitar bulan Maret 2004, Lei memberitahukan kepada kedua orang tuanya tentang hubungannya dengan Lee May. Mereka sangat senang sekali mendengar kabar tersebut, dan bahkan sejak saat itu, meminta agar Lei tidak perlu mengirimkan uang kepada mereka lagi, supaya dia dapat menabung untuk pernikahannya kelak. Mereka yang sedang menantikan Lei untuk membawa pulang calon menantunya tersebut, untuk diperkenalkan kepada mereka berdua, malah mendapatkan kabar buruk tentang kematian putranya. Setelah putranya meninggal, Hu Yajin, ibu Lei, mengalami depresi dan kehilangan akal sehatnya. Dia berdiri di depan pintu masuk desa setiap hari, menyebut nama Lei berulang-ulang dan berharap putranya akan kembali ke sana menemuinya. Setelah proses eksekusi selesai dilaksanakan, dan Lei May dinyatakan telah meninggal oleh dokter forensik yang memeriksanya. Jasadnya difoto oleh jaksa sebagai bukti, lenggunya dilepas, dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus sebelum diangkut oleh mobil zainaza menuju ke rumah duka untuk dikremasi. Kedua orang tua Lei May, serta para kerabat yang tiba lebih awal di krematorium, berteriak dan menangis sedih ketika melihat jenajah Lei May dibawa masuk ke dalam ruangan. Seorang penatarias menyeka darah di wajah Lei May, membersihkan lukanya, dan setelah memberikan sedikit riasan sederhana, jenajah Lei May dimasukkan ke dalam keranda, dan didorong masuk ke ruang kremasi. Tidak berapa lama setelah pintu ruang kremasi ditutup, tiba-tiba pintu terbuka kembali, dan orang-orang berlarian keluar sambil berteriak ketakutan. Sebelum orang-orang yang berada di luar ruangan kremasi menyadari apa yang terjadi, terdengar suara aneh yang tidak jelas keluar dari dalam ruang kremasi. Ketika mereka melihat ke arah dalam, terlihat jenajah Lei May sedang berada dalam posisi duduk sambil mengeluarkan suara rintihan. Ternyata sebelum sempat dimasukkan ke dalam api untuk dibakar, tiba-tiba tubuh Lei May bergerak, sehingga membuat semua orang yang berada di dalam ruangan ketakutan dan berhamburan keluar. Pihak rumah duka kemudian mengabarkan hal tersebut kepada hakim dan para jaksa yang kala itu sedang bersiap-siap untuk makan siang, namun terpaksa membatalkannya dan langsung menuju ke rumah duka. Setelah tiba di sana, mereka melihat Lei May sedang duduk sambil menangis dengan darah yang keluar dari mulut dan bagian belakang kepalanya. Hakim meminta dokter forensik untuk masuk ke dalam dan memeliksa keadaan Lei May untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Dokter forensik yang biasanya selalu tidak takut menghadapi mayat, namun kali ini sempat merasa ragu sejenak. Setelah menenangkan diri dan memastikan bahwa itu adalah Lei May, bukan mayat yang terbangun, sambil membawa sebuah senjata api, dia berjalan mendekat ke arah Lei May. Dokter forensik melihat lidah Lei May tertembus peluru, sehingga itulah yang menyebabkan dia tidak bisa berbicara dengan jelas dan hanya bisa menggunakan tenggorokan untuk mengeluarkan suara-suara aneh tersebut. Namun dia kaget, karena kebanyakan orang pasti tidak akan hidup dalam keadaan seperti itu. Tapi kenapa Lei May masih bisa bertahan? Mungkinkah struktur otaknya berbeda dengan orang lain? Setelah melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti, akhirnya disimpulkan bahwa peluru yang ditembakkan secara miring mengenai tulang oksipita Lei May, menyerempet arteri durameter tengah, melintasi batang otak, dan terbang keluar dari mulut. Cedera pada otak kecil menyebabkan Lei May hanya pingsan sesaat, namun jantungnya masih berdetak lemah. Setelah beberapa lama dari tempat eksekusi menuju ke rumah duka, akhirnya Lei May pulih kembali. Ini sungguh suatu keajaiban hidup yang sangat sulit untuk ditemukan dalam dunia ini. Sementara itu, keluarga Lei May yang ingin masuk ke dalam untuk melihat, dicegah oleh pihak kepolisian. Kedua orang tua Lei May berlutut dan menangis mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan dan memohon agar putri mereka dimaafkan. Kakek Lei May yang datang dengan menaiki taksi setelah mendengar kejadian tersebut, sambil berlutut dan memeluk kaki Hakim, dia memohon pengampunan dan mengajukan diri untuk mati, menggantikan posisi Lei May. Semua kerabat keluarga Lei May juga memohon agar Hakim mau memaafkan Lei May. Dia telah diberi satu tembakan, namun berhasil selamat. Itu artinya, dia memang seharusnya diberikan pengampunan dan tidak pantas mati. Namun sayangnya, walaupun kasus tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, namun Hakim Pengadilan mengatakan bahwa biasanya di tempat eksekusi, jika terpidana masih hidup terkena satu peluru, maka senjata akan diganti dan dilanjutkan dengan peluru kedua. Setelah mendapatkan keputusan bulat, akhirnya para petugas pengadilan dikumpulkan dan diadakan undian seperti biasanya untuk menentukan siapa yang akan melakukannya. Tidak berapa lama kemudian, seorang petugas yang mengenakan jas putih dan bertopeng masuk ke dalam kamar. Dia meminta Lei May berbaring dengan Dali mau melakukan pemeriksaan dan setelah Lei May berbaring, petugas tersebut menyarankan dua butir peluru ke belakang kepalanya. Staff krematorium kemudian mendorong jasadnya masuk ke dalam tungku kremasi dengan nyala api yang panas membara. Inilah akhir hidup Pilih Mei, seorang wanita muda dan cantik berusia 22 tahun yang terobsesi oleh kekayaan. Uang bukanlah segalanya. Kebahagiaan memang tidak selalu bisa dibeli dengan uang, namun tidak memilikinya hanya akan membuat keadaan semakin sulit. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup di dunia ini membutuhkan uang. Bahkan segala hal yang kita inginkan, meski bukan kebutuhan utama, namun harus diperoleh menggunakan uang. Namun ingatlah bahwa selain hamba yang baik, uang juga merupakan tuan yang buruk. Di sisi lain, menyadari berbagai kekurangan juga bisa membuat kita lebih bijak dalam menyikapi persoalan. Optimis dan percaya diri itu penting, tapi yang lebih penting itu sadar akan kapasitas diri. Demikianlah cerita tentang Pilih Mei yang mendapatkan sebutan sebagai salah satu wanita tercantik yang mendapatkan hukuman mati di negeri tirai bambu. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah Pilih Mei berhak mendapatkan kesempatan kedua dan diberi pengampunan? Apapula pendapat teman-teman tentang sikap korban Jiang Lei? Pelajaran apakah yang kira-kira bisa didapatkan dari kasus kita kali ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jijelisius Stories. Bye-bye. ! Bye-bye. Terima kasih.